Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobu dan hari ini kita akan ngomongin gimana experience gue menggunakan Sony A7 III sebagai main driver gue untuk kamera Youtuben di tahun 2020. Bocorannya super fun. Sony A7 III ini adalah satu buah kamera yang emang masih capable di tahun 2020. There you go, itu bocorannya. Dan emang ini diaminin sama banyak orang, karena pas gue bikin video unboxing kamera ini banyak banget yang bilang kalau FIX Sony A7 II juga masih oke di tahun 2020. Benar, karena long life-nya, long life, karena lifetime dari satu buah kamera itu sebenarnya cukup lama loh. Bahkan kayak Canon 5D Mark IV aja, sampai sekarang itu masih banyak yang nyari, boro-boro 5D Mark IV. 5D Mark III sampai sekarang masih dicari. Bahkan Sony A7 II barunya masih ada dan juga orang masih banyak yang milih membeli baru. Anyway, disini gue bakal banyak ngomongin masalah video dan nol pembahasan masalah foto dari Sony A7 III. Jadi kalau lo pengen cari fungsi atau mungkin penasaran sama kemampuan fotografinya, video ini bukan buat lo. Karena disini gue pure pengen ngomongin masalah videonya dan gimana kalau digunakan untuk content creation paling nggak seperti saat ini. Salah satu hal yang ngebikin Sony A7 III ini di tahun 2020 menjadi satu buah kamera yang masih super capable dan sangat menyenangkan dan menurut gue wajar banget jadi inceran banyak profesional, itu adalah sensornya. 24,2MP CMOS sensor, emang bukan satu buah angka yang super wah, tapi cukup 24MP dan yang paling utama, si Sony ini menggunakan satu buah teknologi yang bernama Backside Illuminated. Atau kalau bahasanya Sony Back Illuminated Design. Pada dasarnya ini ngebikin gambar yang dimiliki sama Sony A7 III itu punya kemampuan low light yang lebih baik dan juga yang kedua punya noise yang lebih sedikit dibandingkan kamera-kamera pada umumnya yang tidak menggunakan teknologi ini. Tapi tentu yang namanya sensor itu cuma salah satu key ingredients aja, nggak semuanya bergantung sama sensor. Benar, Sony A7 III ini menjadi satu buah kamera yang juga menyenangkan karena color science-nya. Itungannya, warnanya buat gue netral. Kita kalau misalkan ngomongin color science, orang suka bilang, Oh, Fik, mohon maaf ya, Canon itu color science-nya lebih bagus. Untuk skin tone terutama. Ya, tapi lucunya adalah pas gue bikin Instagram story ngebandingin antara color science-nya Canon EOS R dengan Sony A7 III, Ternyata, walaupun marginnya nggak tinggi, semua gambar yang gue posting menunjukkan orang lebih suka dengan hasil warna yang dimiliki sama Sony A7 III. Dan ini semuanya out of cam, modenya standar, tidak dilakukan perubahan apapun, kecuali exposure. Apakah ini berarti color science-nya Sony lebih baik? Gue tidak berani berkesimpulan seperti itu. Satu hal yang bisa gue ambil kesimpulan adalah, orang lebih terbiasa dengan color science-nya Sony belakangan ini dibandingkan dengan color science-nya Canon. Karena pada dasarnya, kalau sekarang lo ngeliat beberapa YouTuber luar negeri, atau mungkin beberapa tech YouTuber, atau beberapa YouTuber lokal, dan juga beberapa professional wedding, kebanyakan itu lebih memilih menggunakan Sony terutama untuk bagian videonya. Kenapa? Ya, karena emang spesifikasi dari videonya sendiri yang nanti bakal kita bahas. Dan gue mengerti, emang keunggulannya si Sony ada di bagian seperti itu. Karena banyak yang menggunakan Sony, akhirnya lo terbiasa dengan color science si Sony. Walaupun out of cam dibandingkan dengan Canon yang cenderung lebih magenta. That was it. Untuk masalah color science, gue akan berhenti di situ. Karena gue belum punya satu buah, apa ya, metode yang sangat scientific untuk membahas color science lebih jauh. Sekarang kita akan ngebahas tentang keunggulan-keunggulan untuk penggunaan video dari si Sony A7 III. Yang pertama, tentu adalah untuk masalah fitur profile picture. Tidak hanya S-lock, karena lo punya beberapa profile picture yang ada di Sony A7 III. Seperti ada HLG, terus juga ada cinema, terus juga ada pilihan untuk nggak pakai profile picture sama sekali. Bahkan di dalamnya sendiri lo masih bisa ngatur untuk black-nya, pengen lo angkat atau pengen lo crush. Terus ada pilihan untuk saturasinya sendiri gimana, ada juga pilihan pewarnaannya lo mau pakai ke BT-2020 atau BT-709. Sony A7 III untuk mode videonya is super-super customizable sesuai dengan kebutuhan lo. Kelemahannya, mungkin dia hanya bekerja di 8-bit color space-nya. 8-bit 420. Apalagi sih yang menarik dari si Sony A7 III, tentu karakter gambarnya yang sharp, tajam banget. Gue udah nggak bisa jelasin kayak gimana lagi nih. Perpaduan Sony A7 III dengan Sony G Master 20mm f1.8 ini, waduh, itu bener-bener ini tajam. Dan ini karakter gambarnya juga yang dihasilin sama sensornya tajam. Jadi udah, nggak ngerti lagi. Untuk video yang bau-baunya teknologi kayak begini, itu udah enak banget. Karena lo ngasih lihat handphone yang lo tunjukin, atau mungkin lo ngasih lihat barang-barang yang lagi lo review, itu efeknya tajam. Dan kalau lo menggunakan lensa yang sama, gue ada lensa manual, gue nyoba ngebandingin lagi-lagi antara si Canon dan juga si Sony A7 III. Tapi hasilnya tetap masih lebih tajam di sini karena memang karakter dari sensornya sendiri, atau karakter dari penggambaran kameranya itu sendiri yang emang bener-bener menghasilkan gambar yang super sharp. Sony A7 III ini sendiri sebenernya jadi satu buah kamera yang menyenangkan buat gue selama gue pake, karena emang punya fitur-fitur lain dan juga super customizable. Banyak orang bilang ya, kalau si menu sistemnya Sony ini terlalu ribet, clunky, nggak gampang. Memang sebenernya nggak gampang, karena banyak option-nya. Cuman dengan banyak option-nya itu ada satu hal yang jadi perhatian gue teramat sangat, yaitu Sony A7 III jadi sangat-sangat mudah untuk di-custom untuk masalah penggunaan lo sehari-hari. Mulai dari pengaturan autofocus lo mau kecepatan responsifitasnya seperti apa, lo mau ngejalanin face tracking atau nggak, terus menu lo mau punya zebra atau nggak. Nah, hal-hal itulah yang sebenernya bisa lo dapetin dari Sony A7 III. Bener lo mungkin awalnya agak kerepotan, karena menunya kayaknya banyak banget gitu ya. Jadi satu menu, terus ada submenunya banyak berapa belas. But actually, setelah lo ngelewatin sekali untuk settingan pertama, dan udahannya lo bisa punya dedicated tab sendiri untuk beberapa items yang selalu lo rubah, dan lo tinggal taruh di sana. Basically, that was it. It's pretty simple. Jadi, alasan menu Sony terlalu ribet gitu ya, mungkin lo aja mulai belajar. But, it's there. Super customizable. Dan sebenernya gue suka dengan model menu yang seperti ini, karena bisa di kotak katik. Selama 2 minggu juga gue menggunakan Sony A7 III ini, satu hal yang sangat masuk dalam perhatian gue adalah seberapa menyenangkannya memiliki super extra button di Sony A7 III. Ada C1, ada C2, terus lo liat ke belakang, disini ada C3, disini ada C4, yang berarti custom atau menu button dari si Sony A7 III ini super-super helpful. Karena lo bisa membantu diri lo sendiri di saat lagi proses shooting, kayak misalkan si C1 ini. Kalau misalnya lo lagi shooting dan lo memerlukan tiba-tiba extra punch-in atau extra crop, gue tinggal nge-klik tombol ini, dan ini gue set si C1 dari yang tadinya gue cuma ngerekam dengan mode full frame, jadi mode APS-C atau super 35mm. Menurut gue itu membantu, karena kan gue cuma dipinjemin satu lensa ini aja, dari yang tadinya 20mm, gue sekarang punya 2 focal range, yaitu 20mm, dan juga 30mm. Dan juga tentu ada mode-mode lain, kayak misalkan si dial pad ini, juga masih bisa lo custom dan segala macemnya. Jadi, it is nice experience, kalau ada yang bilang, tapi fix Sony itu susah ya, kalau udah nge-record terus lo mau ngapa-ngapain. Sebenarnya, tidak. Kalau lo sudah hafal, lo taruh nih, misalkan lagi ngerekaman diri lo sendiri seperti ini, dan lo sudah hafal dengan letak tombol-tombolnya, dan lo sudah hafal dengan fungsi-fungsinya, lo tinggal klik, 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 klik. Lo akan mendapatkan semua yang lo butuhkan. Experience gue selama menggunakan Sony A7 III ini. Dua minggu terakhir, memang ada sedikit yang merepotkan, dan yang pertama, itu sudah obvious, itu adalah masalah backscreen-nya. Backscreen-nya itu hanya articulating seperti ini, atau seperti ini, maksimal. Dia nggak sampai 90 juga ke bawah, gitu kan. Jadi, ini emang agak sedikit repot, kalau misalkan lo seorang YouTuber yang pengen bikin video sendiri seperti ini. Pemecahannya saat ini hanya menggunakan handphone, dan gue untuk penggunaan Sony A7 III sendiri, akhirnya banyak menggunakan mode 1080 aja. Karena ternyata, untuk mengolah 4K dari Sony A7 III ini sendiri pun juga sebenarnya, kalau gue bikin 4K, videonya 4K, komputernya bekerja dengan cukup berat, terus juga rendering time-nya lebih lama. Jadi, ya, gue memutuskan. Oke, it's gonna be like 1080 all the time. Dan hal terakhir yang cukup mengganggu gue menggunakan Sony A7 III selama 2 minggu terakhir, itu adalah masalah sensor. Gue nggak ngerti kenapa dari zaman Sony A6400, sensornya Sony ini kayaknya gampang banget ketempelan debu, men. Kayak gampang banget. Gue nggak ngerti kenapa. Apakah ini salah gue, ruangan gue, atau gimana. Sony A7 III ini, gue dateng, atau dateng ke gue dengan kondisi ada debunya. Dan sekarang, padahal tidak sesering itu loh gue buka-buka, gue malah lumayan lebih sering posisinya seperti ini, tapi sama-sama tetap aja debu ini masuk. Kayak lengket banget, gitu. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin kalau tidak ada hak patentnya, si shutternya ketutup dalam kondisi mati, Sony A7 IV atau A7 III sebaiknya punya fitur itu. Karena akan membantu banget, seenggaknya buat si sensor kamera ini akan tetap bersih. Anyway, that was the video for today. Experience gue selama kurang lebih 2 minggu menggunakan Sony A7 III. Gue tahu ini bukan video yang super komplit, tapi seenggaknya I really hope this video helps kalau lo lagi nyari Sony A7 III atau mungkin Sony Alpha apapun in general untuk masalah pembuatan video atau video YouTube. Karena pada dasarnya, sistem Sony ini mirip-mirip lah. Antara si A7 III sama A6400, juga hitungannya lumayan mirip. Yang bikin penasaran adalah nanti kalau misalkan Sony, yang katanya di bulan Juni akan ada launch atau pengumuman kamera baru, itu punya pembaharuan seperti apa. I'm really looking forward to it. And I guess that was the video for today. Kalau lo punya satu atau dua hal yang juga pengen lo share tentang Sony A7 III, tulis di kolom komentar. Hit like kalau lo suka sama video ini. Hit dislike kalau lo nggak suka. Dua kali. Dan jangan lupa, hit that subscribe button, turn on notification. I guess I'll see you on the next one. Taufik Nobacabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skelish.